Hai semuanya, selamat datang di Undip Kampus Tour Sebenarnya di Undip ini ada dua kampus, kalau nggak salah di Tembalang ini dan juga di Peleburan namanya Nah hari ini kita akan jalan-jalan di sekitar kampus Undip ini Apakah kalian ada yang berminat untuk masuk Undip? Kalian harus banget tonton video ini sampai abisok Kalau misalnya kalian tertarik, seperti biasa Stay tuned, let's go Nah guys, buat yang belum tahu, Undip sendiri itu udah berdiri sebenarnya dari tahun 1957 sebagai kampus swasta Nah abis itu dia berubah menjadi Peburuan Tinggi Negeri di tahun 1960-nya Nah pas aku baca-baca, ternyata yang ngasih nama Universitas Dipenegoro itu adalah Presiden pertama Indonesia Siapa lagi kalau bukan Bapak Insinyur Soekarno guys Jadi sangat bersejarah sekali ya ini ya Menurut QS World Ranking, Undip sendiri itu menduduki peringkat ke-8 kampus terbaik di seluruh Indonesia Oke kalau misalnya kalian mau ke sini Emang ternyata kampusnya beneran bagus banget Aku gak sabar buat kita coba keliling-keliling sekarang Nah kalau sekarang mungkin lagi ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnesnya Undip Nah kalau di FEB sendiri itu sebenarnya jurusannya cukup banyak pilihannya Ada ilmu akuntansi, ilmu ekonomi, ilmu manajemen itu ada di sini guys Dan FYI pas aku cari-cari juga salah satu jurusan terfavorit di Undip itu adalah jurusan akuntansi Jadi aku akan coba cari-cari di mana tempatnya Kalau yang jelas kita sudah ada di FEB Sekarang Ini working space di Incubator Bisnesnya Unik guys Jadi ini boleh dipakai sama mahasiswa ya Yang harus yang punya bisnis ya Kok gak harus yang punya bisnis ya Jadi kalau baru merintis juga boleh ya Kalau punya ide juga boleh Oh Enak guys Ber-AC lagi yang penting Seperti halnya kampus-kampus lain di Indonesia Salah satu fakultas terfavorit pastinya adalah fakultas kedokteran Nah kalau di FK Undip sendiri ada beberapa jurusan Jurusan farmasi, kedokteran gigi dan juga jurusan kedokteran itu sendiri Nah siapa nih di sini yang mau masuk ke FK Undip coba taruh di komen di bawah kita berdoa baru-baru oke Kalau suasananya di sekitar FK sendiri ini biasanya gedungnya lebih hijau-hijau ya Yang tadi gedung jurusan gizi hijau banget Ini gedung bekanat kedokterannya juga hijau juga Jadi pokoknya semua seber hijau ya daunnya di atas aku juga hijau Nah di belakang aku itu ada gedung fakultas hukum Nah ternyata di fakultas hukum itu ada banyak banget deh guys Hukum dan masyarakat, hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum acara, dasar-dasar ilmu hukum dan lain sebagainya Banyak banget Lantas gedungnya sekeje ini guys Nah pas banget nih Dari sebelahnya FK itu ada Fisip Undip Nah di Fisip Undip ini departemennya cukup banyak ya Aku tadi cek-cek nih di Wikipedia Ada departemen administrasi bisnis, administrasi publik, HI, departemen ilmu komunikasi, sampai ilmu politik dan ilmu pemerintahan itu Semuanya macam-macam nih guys ada di sini nih Terus aku lihat-lihat sekarang di kampus Undip ini mahasiswanya udah pada aktif ya Udah ada beberapa kegiatan Dan udah mau masuk kampus juga sih katanya September ya Pas aku tadi nanya-nanya Seru banget sih di sini Nah sekarang aku lagi ada di depannya departemen kimia Jadi kalau kalian mau S1 jurusan kimia, fisika, biologi, matematika, statistika, informatikal, dan bioteknologi Itu di Undip ada guys Nanti kalian bisa carilah informasi jurusannya di web lengkapnya Tapi ini adalah kawasan Ftipak Siapa yuk yang mau masuk Ftipak Gedungnya warna merah-merah putih begini guys Terima kasih loh aku udah diancarin Selalu mampir kampus sabar sekali Wtw kita lagi road trip Jawa guys Dan kebetulan kita lagi di Sumarang Jadi kita mampir ke Undip Nah menurut kalian next kita harus mampir ke kampus apalagi yang belum ada di channel aku So kalian langsung bilang aja di komen-komen di bawah Nanti kalau ada waktu kita samperin ya Atau ada kampus-kampus yang pengen kita samperin kampusnya Lah langsung aja email saya disini Kalau di belakang aku itu ada lapangan basket Sebenernya fasilitas olahraga di sekitar Undip ini cukup banyak Kayak tadi juga ada lapangan sepak bola kayaknya Terus ada tempat voli Ada juga perpustakaan Inkubator bisnis Bahkan ada taman rusa juga lengkap banget disini Terus kalau aku perhatiin Dan di Undip ini setiap fakultasnya itu semacam punya tema warna mood board gitu Kalau tadi FMIPA warna merah Terus tadi fakultas kedokteran warna hijau Visip warna coklat oran kayak baju aku Terus di belakang aku FH nya ini juga warna abu-abu kemerahan juga Oke guys itu tadi hasil video keliling-keliling Universitas Tiponegoro Semarang Semoga kalian suka Mohon maaf banget kalau misalnya ada jurusan atau fakultas yang kelewat Belum di shoot di dalam video ini Bukannya lebih jelek atau ada fakultas yang lebih bagus Makanya aku shoot gak gitu guys Cuman ini beneran ternyata Kawasan Undip ini luas banget Dan kita juga Kepanasan Jadi ya kita berusaha semaksimal mungkin Semoga kalian bisa mendapatkan gambaran kira-kira Undip itu kayak apa Kalau misalnya kalian berminat untuk masuk ke Undip Nah kalian silahkan langsung cek aja ya Soal perundipan di website resmi mereka disini Terus kalau misalnya kalian suka sama video-video kampus tur lainnya Silahkan kalian taruh di kolom komen di bawah Aku harus kemana lagi Jangan lupa like juga video ini dan subscribe Biar aku lebih semangat lagi bikin video kumkap pustur lainnya Terima kasih sekali lagi dan sampai ketemu guys di video selanjutnya Yuk siap lanjut Jogja Oke Bye Bye Lep pulang Beb Gak ketok kamu ketok sih giletok Apa? Yuk Masih kemana gue Gini aja Dia kepanasan sampai pusing So good